Halo, Assalamualaikum Hari ini dapur putri mau membuat kolak pisang Ini bisa dijadikan untuk takjil buka puasa Rasanya enak dan legit Cara buatnya sangat mudah Langsung saja yuk ke videonya Saya pakai pisang kepok Ukurannya lumayan besar-beser ya Di sini saya pakai 6 biji Selanjutnya ada santan Secukupnya saja Ada gula merah dan jahe Untuk gulanya sesuai selera Vanili bubuk Daun pandan Di sini saya pakai 5 lembar daun pandan Kemudian untuk daun pandannya Akan saya simpulkan Nah seperti ini saja Selanjutnya Untuk pisangnya akan saya potong-potong Saya potong-potong seperti ini saja Meskipun cuma 6 biji Ini nanti jadinya banyak ya teman-teman Soalnya pisangnya itu besar-besar Dan jika sudah selesai Selanjutnya Kita didihkan air terlebih dahulu Nah jika sudah mendidih Masukkan pisangnya Pisangnya di sini akan saya rebus terlebih dahulu Dan akan saya tutup Kita tunggu sampai mendidih Nah ini sudah mendidih Bisa kita aduk pelan-pelan saja Biar pisangnya tidak hancur Dan ini akan saya tutup kembali Tunggu sampai pisangnya benar-benar matang Tadi Ngasih airnya Jangan terlalu banyak ya teman-teman Nah di sini saya masukkan Daun pandan dan Jahe yang sudah digeprek Masukkan juga gula merah Yang sudah disisir Biar cepat larut Nanti jika kurang manis Saya akan tambahkan gula putih ya teman-teman Kita tunggu sampai gulanya larut Dan ini gulanya sudah larut Selanjutnya akan saya masukkan santannya Santannya sesuai selera ya Tapi jangan terlalu banyak Saya tambahkan sedikit lagi Nah sudah cukup Kita tunggu sampai mendidih terlebih dahulu Dan jangan lupa Kasih sedikit saja garam Dan bubuk vanilinya Aduk kembali Tunggu sampai mendidih Tunggu sampai mendidih Dan ini saya tambahkan gula putih Tiga sendok makan ya Untuk manisnya Sesuai selera saja Dan ini sudah mendidih Kita bisa langsung Matikan api kompornya Dan sajikan Nah ini dia Gula pisangnya sudah matang Warna pisangnya cantik sekali Ini legit sekali Ini juga bisa dijadikan Untuk takjil buka puasa ya Selamat mencoba Bye